Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di mata kuliah motor otomotif di pekan ini Sebelum aktivitas dan proses pembelajaran Kita awali terlebih dahulu dengan berdoa Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dipersilakan Berikutnya kita akan menyampaikan Yang pertama adalah presensi Silahkan diakses di Sipedar Ini saya tampilkan sudah presensi semua Silahkan jangan lupa karena ini nanti untuk Syarat melaksanakan ujian akhir semester atau WAS Dan kita melaksanakan sistem AMONG Sesuai dengan ajaran di Ajar Dewantara Maka kita sebelum masuk ke pertemuan hari ini Yakni melanjutkan presentasi dari kelompok berikutnya Kita akan terlebih dahulu Apersepsi kaitannya dengan materi yang sudah kita sampaikan di pertemuan terdahulu Saya akan share terlebih dahulu untuk materi yang kemarin untuk bisa Apersepsi dari pertemuan terlebih dahulu untuk teman-teman bisa mengetahui apa saja Kaitannya dengan tema pada kesempatan siang hari ini Yakni untuk Apersepsinya kaitannya dengan tune up motor bensin Sebelum nanti presentasi kelompok hari ini kita lanjutkan untuk presentasi dari kelompok blok silinder Kita akan saya tampilkan terlebih dahulu untuk tune up motor bensin Sudah tampil atau belum? Sudah? Sudah Ini kelompok kita kemarin untuk materi dari motor otomotif Ada lima kelompok Ini kelompok mekanisme katuk Kemudian konstruksi kepala silinder Kemudian konstruksi blok silinder Mekanisme piston dan poros engkol Dan yang terakhir adalah sistem pendingin Nah tugasnya kemarin sudah kami sampaikan Kemudian kita ada observasi lapangan juga ya Kaitannya dengan identifikasi masalah engine yang sering terjadi Sesuai dengan tema masing-masing Kemudian dokumentasi ya Di lokasi observasi Foto per komponen dan juga nanti disampaikan di dalam PPT Kelompok masing-masing Nah kemudian kaitannya dengan tune up mesin bensin Kita sedikit akan review ya Kaitannya dengan apa saja yang ada Ini adalah gambaran dari saringan udara Nama lain dari saringan udara apa? Mas Ahmad Alvianto Saringan udara Filter Filter Oke tepat sekali ya Jadi nama lain dari saringan udara adalah filter Nah ini yang tipe kotak ya Atau tipe persegi Kalau di teknik kendaraan ringan Atau di beberapa mobil Itu ada yang sistemnya bulat ya Atau melingkar Nah itu penyemprotannya dari arah Dalam ke luar atau luar ke dalam Mas Eksa Mas Eksa Dari dalam ke luar atau luar Dari luar ke dalam Dari luar ke dalam Kenapa kalau dari luar ke dalam Mas Eksa Karena untuk penyemprotannya kan Dari luar ke dalam Untuk membersihkan seperti itu Oh itu yang Oh yang tipe ini ya Yang tipe persegi ya Tapi kalau Kalau yang tipenya bulat Atau melingkar Siapa tadi Mas Ahmad Alvianto ya Mas Ahmad Alvianto dari mana? Dalam keluar pak Dalam keluar Agar kotoran yang ada di dalam itu Bisa Terlempar keluar Nah begitu Jadi Tepat yang disampaikan Mas Ahmad Mas Eksa juga Untuk yang tipe ini ya Yang tipe persegi Nah kemudian berikutnya adalah Pemeriksaan oli Nah ini ada dari Kualitas dan kuantitas Kalau dari kualitas Atau dikenal dengan Kekentalan Nah atau nama lainnya Viskositas Nah itu Dicek Bagaimana kondisi dari Oli tersebut Apakah masih dalam keadaan baik Atau buruk Contohnya Kalau Oli yang baik itu Viskositasnya bagaimana Mas Dimas Aji Mas Dimas Aji Mas Dimas Mas Dimas Mas Pius Boleh Mas Pius Bisa dibantu Iya pak Oke Kalau Yang bagus itu Kental atau encer Olinya Kental pak Kental Viskositas tadi ya Kalau dari warnanya Mas Eksa Nah Oli yang bagus itu Beberapa warna ya Salah satunya warna apa Mas Eksa Yang penting Tidak terlalu pekat Biasanya kalau sudah pekatkan itu Oli yang sudah tidak bagus Viskositas Tepat sekali ya Jadi kalau sudah pekat Atau apalagi Kalau sudah ada Kerak-keraknya ya Atau kotoran-kotoran Dari mesin Itu artinya Kondisi oli itu Sudah tidak baik Atau tidak bagus Maka harus diganti Selain dari Kilometernya Kita kan punya Standarnya ya Yang jelas ya Ini dari kilometer Kalau dari KM Itu bisa kita hitung Tapi kalau kita melihat Secara Langsung Nah itu dari Jumlahnya dan Viskositasnya Atau kekentalan Nah dari jumlah Itu ada tanda L Dan F Apa itu Mas Ahmad Afandi Mas Ahmad Afandi L itu apa Yes Tempat sekali ya Low dan Full ya Jadi Ketika tandanya masih full Seperti ini Artinya masih baik Atau masih Banyak Nah ini sedikit gambaran ya Kaitannya dengan Tema yang kemarin Sudah kita bahas Yang ini tentang Tune up Motor Benzin Nah hari ini kita akan lanjutkan Presentasi dari Kelompok Berikutnya Ya ini masuk di Kelompok Konstruksi Blok Silinder Oke boleh Di share screen Dari Kelompok Blok silinder Ada Mas Baik Ijin Alah Share screen Silahkan Boleh di share screen Mas Ardi Oke sudah nampak Sudah terlihat Sudah Oke Baik Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Kami dari Kelompok Tiga Akan Mempresentasikan Hasil Observasi Dari Kelompok kami Mengenai Konstruksi Blok silinder Oke Kami yang Beranggotakan Kelompok Tiga Beranggotakan Saya sendiri Adil Nungka Sojo Kemudian Wahyu Surumadon Redika Aziz Pradona Muhammad Adin AF Anang Bar Nudin Dan Muhammad Zainal Abidin Oke Untuk struktur Pembahasan kita Kali ini Ini ada Ini pengertian Fungsi Komponen Penjelasan Komponen Perawatan Diagnosis Kerusakan Kemudian Penutup Oke Kita lanjutkan Ini Bangkel kami Maksudnya Bangkel yang kami Observasikan Dimana Lokasinya Mas Ardi Ini Mas Rendika Pak Mas Rendika Dimana Sebentar Pak Ini ada Mobilnya Toyota Rush Yang di belakang Warna Silver Kemudian Yang di belakang Avanza Atau Innova Avanza Kemudian Yang paling belakang Ada Carry Bengkel apa Namanya Mas Rendika Aziz Bengkel Wirio Motor Pak Wirio Motor Lokasinya Di Jogja Atau Di luar Jogja Lokasi Di Ini Pak Di Dusan Satu Tangkesan Kelurahan Tuangsan Latiwano Klaten Oh Di Lokasi Klaten Jawa Tengah Ya Mantes Kayaknya Saya pernah Lihat Ini Ternyata Bengkel saya Kayaknya Pernah Berubat Di sini Mantesan Kayak Bengkelnya Pernah Lihat Oke Mas Rendika Jadi Di Klaten Jawa Tengah Walaupun Lokasi Kampus Kita Di Jogja Bisa Teman-teman Mahasiswa Melaksanakan Praktek Dengan Pola Kiajar Asih Asuh Yaitu Di Bengkel Mobil Gendara Di Klaten Jawa Tengah Dilanjutkan Silahkan Mas Arti Oke Kebetulan Sekali Ini Tadi Pak Sikit Sudah Pernah Ke Bengkel Di WERU Motor Alamanya Ada Di Klaten Kalau Mau Kesini Tanya Sama Mas Rendika Oke Lanjut Tempat Observasi Kami Kemudian Kita Lanjutkan Ke Pembahasan Apakah Itu Blok Silinder Kita Perlu Tahu Pengertiannya Blok Silinder Atau Silinder Blok Yaitu Komponen Penting Dalam Rangkaian Konstruksi Mesin Kendaraan Dan Merupakan Komponen Terbesar Yang Ada di Mesin Ini Komponen Komponen Inti Kemudian Blok Silinder Ini Merupakan Penopang Atau Dudukan Untuk Komponen Mesin Lainnya Ini Sebagai Penopang Intinya Disini Kemudian Contoh Komponen Lain Yang Ditopang Meliputi Poros Engkol Kepala Silinder Piston Dan Lainnya Komponen 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 Tersebut Berada Tepat Di Bawah Samping Atas Dan Ada Di Dalam Jadi Semua Itu Berada Di Blok Silinder Kemudian Bisa Dilanjutkan Mas Bergantian Silahkan Terima kasih Atas Waktunya Selanjutnya Fungsi Blok Silinder Yang Pertama Sebagai Tempat Naik Turunnya Piston Untuk Selanjutnya Sebagai Tempat Mengarahkan Energi Pembakaran Sebagai Tempat Mekanisme Engkol Sebagai Saluran Pendingin Sebagai Tempat Silinder Liner Kepala Silinder Dan Flywheel Flywheel Apa itu Flywheel Mas Wahyu Bahasa Bengkelnya Apa Mas Rendika Mas Wahyu Roda Gendeng Roda Gila Roda Gila Atau Roda Gendeng Bagus Selanjut Selanjutnya Sebagai Tempat Proses Pembakaran Selanjutnya Tempat Meletakkan Nomor Mesin Sebagai Tempat Mainframe Mesin Yang Terakhir Tempat Saluran Oli Pelumas Oke Kita Lanjutkan Ini Fungsi Blok Selinder Kemudian Lanjut Selanjutnya Ini Silinder Atau Bur Monggo Mas Wahyu Bisa Dilanjutkan Atau Mas Rendika Lanjutkan Mas Wahyu Dulu Adalah Salah Satu Komponen Blok Silinder Yang Berfungsi Sebagai Tempat Sekaligus Lintasan Penggerakan Naik Turun Piston Terdapat 1-8 Atau Lebih Silinder Tergantung Spesifikasi Di Dalam Mesin Untuk Contoh Gambar Ilustrasinya Seperti Gambar Berikut Ada Garis X Dan Y Untuk Pengukuran Ini Yang Horizontal X Dan Y Kemudian Kalau nanti Yang Vertikal Ada ABC Lanjut Next Ini Pengukuran Menggunakan Borgauge Contohnya Ini Pengukuran Vertikal Dan Borgig Apa Mas Ardi Borgig Borgig Mas Rendika Monggo Bisa Dilanjutkan Mengenai Komponen Blok Silinder Oke Baik Terima kasih Untuk Kesempatannya Baik Saya Lanjutkan Lalu Selanjutnya Adalah Komponen Blok Silinder Yaitu Di Dalamnya Terdapat Basket Toe Seal Engine Mounting Crank Gas Saluran Atau Sirkulasi Oli Water Jacket Dan Juga Silinder Atau Bor Oke Next Water Jacket Apa ini Water Jacket Water Jacket Itu Dalam Blok Silinder Itu Berfungsi Sebagai Saluran Air Pendingin Atau Water Coolant Water Jacket Ini Berbentuk Seperti Lubang Lubang Yang Berada Di Sekeliling Blok Silinder Untuk Menyerap Panas Akibat Proses Pembakaran Dan Gesekan Agar Suhu Mesin Kerja Optimal Dan Tidak Terjadi Overheat Oke Next Mas Dua Menit Lagi Ini Gambarnya Dan Ini Salurannya Lubang Lubang Kecil Oke Kita Lanjutkan Monggo Mas Muhammad Adin Sambil Mengingatkan Nanti setelah Presentasi Ada Kuisis Silahkan Yang belum Masuk Bisa Masuk Kuisis Terlebih Dahulu Baru Lima Orang Silahkan Monggo Lanjut Mas Mahmat Adin Atau Mas Anang Baik Mas Kuisis Ada Siap Sirkulasi Sirkulasi Oli Atau Saluran Layat Sama Seperti Water Jacket Saluran Atau Sirkulasi Oli Pada Blok Silinder Suga Berfungsi Mengalirkan Oli Atau Pelumas Pada Setiap Komponen Yang Ada Pada Blok Silinder Hal Ini Akan Mengurangi Gesekan Berlebihan Pada Masing-masing Komponen Sehingga Mesin Tidak Cepat Panas Mencegah Kerus Komponen Dan Mencegah Overhead Oke Oke Baik Terus Silahkan Disimpulkan Dari Hasil Observasi Lapan Kemarin Di Bengkel Mobil Di Wilayah Keraten Jawa Tengah Kira-kira Kerusakan Yang Sering Terjadi Khususnya Pada Tema Blok Sininder Apa Saja Mas Rendika Aziz Sebelum Kita Masuk Di Kuisis Boleh Biasanya Saya Jelaskan Biasanya Untuk Kerusakannya Itu Di Silindernya Itu Barat Karena Kurang Pelumasan Juga Karena Kerak-kerak Itu Yang menempel Di Kepala Piston Rontok Jadi Mengenai Piston Terus Jadi Barat Dan Kira-kira Untuk Perbaikannya Ada Estimasi Biaya Di Sana Yang Mungkin Bisa Di Share Kepada Teman-teman Yang Nanti Kalau Ada Kesempatan Memperbaiki Di Sana Kira-kira Berapa Budgetnya Untuk Satu Kali Perbaikan Di Untuk Perbaikan Untuk Perbaikan Blok Sininder Biasanya Tergantung Dari Kerusakan Juga Tapi Biasanya Di Atas 2 Juta Bisa Oke Di Atas 2 Juta Nah Ini Hasil Dari Observasi Di Kelompok Bok Silinder Kita Lanjutkan Berikutnya Kuisis Silahkan Masuk Di Link Tadi Yang Sudah Saya Share Sudah Beberapa Yang Masuk Langsung Kita Mulai Nanti Yang Lain Bisa Mis Saya Start Waktunya Terbatas Silahkan Di Pergunakan Kita Mulai 3 2 1 Oke Ini Gambar Pemeriksaan Pada Apa Silahkan Dingerjakan Waktunya 10 Detik Lama Lama Ya Sudah 13 Kita Lihat Siapa Yang Menduduki Posisi Pertama Ada Mas Anggi Ini Pertanyaan Pertama Lanjutkan Pertanyaan Kedua Pemeriksaan Tegangan Aki Menggunakan Alat Dental Ya Alatnya Multimeter Oke Bisa Mas Ahmad Afadi Ini Nomor Satu Sip Mayoritas Benar Masih Ada Yang Salah Potensiometer Hidrometer Ini Untuk Berajenis Lanjut Berikutnya Pemeriksaan Ini Kamal Saling Jadi Sudah Kasih Clue Oke Kita Lihat Nilai Tertinggi Masih Mas Ahmad Afadi Berikutnya Pemeriksaan Hambatan Pemeriksaan 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 Kebocoran pada radiator ya. Yuk, 10 detik. Wih, banyak yang menjawab nih. Oke, saya next ya karena waktu. Nanti bergantian untuk kelas yang lain. Wah, disusun. Siap, siap. Dijawab, monggong. Pemeriksaan pada gambar tersebut menggunakan alat apa? Oke, kita lanjut. Siap, siap. Pertanyaan berikutnya. Sekecepat ini. Oke. Pemeriksaan pada gambar ini merupakan pemeriksaan celah apa ini? Next ya. 3, 2, 1. Oke, lanjut. Ini soal ke-8 ya. Standar pemeriksaan kabel tegangan tinggi ya. Berapa ohm? Maksimal. Oke, soal ke-9. Tinggal dua soal lagi. Kita lihat. Soal berikutnya. 3, 2, 1. Oke, standar pemeriksaan. Pada celah pelatina. Berapa? Wah, ini cepat ya. Dia harus cepat nih. Soal terakhir. Soal ke-10. Nilai terakhir mas-mas. Mata Pandini. Kita lihat nanti kira-kira. Oke. Wah, kato masuk. Jangan sampai salah ya. Oke, kato masuk ya. Beda dengan kato buang ya. Nah, mungkin kalau dulu pernah dapat soal itu kato buang. Nah, ini kato masuk. Oke. Nilai tertinggi adalah mas Anggi Restarinaldi. Wah, ini bayangnya salah nih. 0,25. Dan lain-lain. Oke, nanti kita akan lanjutkan ya. Di berikutnya silahkan kita masuk. Berikutnya kita tutup terlebih dahulu ya. Untuk pertemuan kali ini. Saya akan stop scare. Seperti ini silahkan. Dipergunakan dengan baik ya. Pun juga apa yang disampaikan oleh Kiajar Dewantoro. Kayak tanya dengan sistem AMO. Dan juga nanti teman-teman menjadi asah hasi-hasuh dan trikon ya. Bagaimana implementasi Kiajar Dewantoro bisa kita memastikan di kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjutkan. Di pertemuan berikutnya kita tutup terlebih dahulu. Dengan berdoa, mertak agama, dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, disilahkan. Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.